Juga pesertanya juga besar, tempat tangan buat hadiahnya. Juga jumlah pesertanya juga banyak, ada 268 pemain yang berasal dari 20 negara. Negara-negara terkuat juga hadir semua ke Jakarta untuk bersaing, untuk memanaskan istora di Kelurah Pungkarno, Jakarta. Baik, saya panggil yang pertama Ketua Panitia Penyelenggara, Bapak Arman Darmaji. Jadi, tempat tangan buat teman-teman semua, silahkan Pak. Berikutnya ada Gregoria Mariska Tunjung, silahkan. Kursinya sebelah kanan. Baca sendiri dah, gimana dia. Ya, berikutnya ada Siti Fadia Silva Rabadati. Tempat tangannya mana nih? Selanjutnya ada Jonathan Christy. Selamat datang. Satu lagi, tukang kebunnya, masih di belakang. Ya, Daniel Martin. Silahkan, Daniel. Ya, apa kabar Pak Arman? Kabar baik Pak, siap? Dari ini? Kabar baik Pak Pak Jodoh. Amin, alhamdulillah. Jodoh, gimana itu? Kabar baik? Dari kiri? Ya. Fadia? Oke. Siap? Ambil? Georgie? Paling hujung. Gimana Daniel? Latihan hari ini oke? Baik. Oke, kita akan memulai acara press conference terkenal penghubung tangkis bertajuk Kapalabigrup Indonesia Open tahun 2023. Dan juga kami mohon kepada Bapak Arman dan Masih bisa menyampaikan informasi terkini menyangkut perhelatan kejuaraan paling abad di tanah air. Silahkan Pak Arman. Tentu dan Tentu dan Tentu dan Tentu dan Tentu. Terima kasih Pak Proto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya sebagai Ketua Manpel Indonesia Open 2023 akan menyampaikan informasi press conference menjelang kegiatan kita Indonesia Open 2023 Kapalabigrup Indonesia Open 2023 yang akan berlangsung besok pada tanggal 13 Juni hingga 18 Juni 2023 di Istora Senayan, Blore, Bukang. Yang saya hormati seluruh rekan-rekan media orang 6 undangan rekan-rekan atlet ada Jonathan Besti juara Indonesia Master 2023 ada Siti Fadia Silva Ramadanti finalis Indonesia Master 2022 ada Gregoria Mariska 7 runner-up Malaysia Master kemarin 2023 dan juga ada Daniel Martin juara Indonesia Master 2023 di kandang kita sendiri Istora Senayan. Saat ini seperti yang seluruh teman-teman wartawan lihat bahwa Istora sudah bersoleh menyambut kembali kegiatan Indonesia Open 2023 yang di-sponsori oleh Kapalabigrup seperti kita ketahui mungkin sponsor tahun ini agak banyak sehingga koridor-koridor dipenuhi oleh kegiatan aktifasi-aktifasi dari pihak sponsor pertama-tama kami berterima kasih karena begitu entusiasnya para sponsor mensupport acara Indonesia Open 2023 sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik dan diminati bukan hanya oleh para bad-batter lover tapi oleh para pengusaha-pengusaha dan perusahaan-perusahaan terkemuka di tanah air Indonesia saat ini persiapan untuk kegiatan Indonesia Open sendiri sudah hampir selesai bisa dikatakan mendekati angka 100% sehingga acara yang berlangsung besok jam 9 pagi dapat terlaksana sesuai dengan schedule BBSI dan juga Panditial Anbel mengacapkan selamat datang pada seluruh atlet-atlet berutangkis top dunia yang akan ikut berlagak di dalam turnamen Kapalabigrup Indonesia Open 2023 total keseluruhan 240 pemain dari 20 negara yang akan hadir untuk berlomba mendapatkan kemenangan di Indonesia Open ini setelah absen di Indonesia Master bulan Januari lalu para pemain-pemain nomor 1 dunia dari masing-masing sektor akan hadir untuk mengikuti pertandingan di Indonesia Open ini ada Victor Exelsen yang cederak di Subirman dan tidak tampil di 3 turnamen sebelumnya sudah hadir di Jakarta hari Jumat untuk latihan dan mengikuti pertandingan di Indonesia Open ini ada juga Chen Qingfen dan Ciai Fan yang akan turun di sektor ganda putri ada Chen Xiwei dan Pak Yashong di ganda campuran dari China yang sudah hadir dan siap meramaikan kegiatan Indonesia Open ini begitu juga seluruh pemain dari pelakmas PBSI yang juga ada hadir di sini dari Jonathan Christy Ginting yang juara Indonesia yang juara Singapore Open 2003 kemarin ada Gregoria ada Ciko ada Fajarian Hendra Aksan Leo Daniel kemudian Apriani dan Fadia dan juga ganda campuran kita dari Nov dan Gita dan seluruh pemain lainnya yang dipastikan mengeluarkan dan seluruh pemain terbaiknya untuk mengikuti Indonesia Open ini Kepala Big Group Indonesia Open 2023 menjadi turnamen Super Seribu pertama yang masuk ke dalam Race to Olympic 2024 tentunya pasti semua pemain akan tampil maksimal dan akan ngotot untuk bisa memenangkan kejuaraan ini karena point ranking diperoleh sangat tinggi di Super Seribu hanya ada 4 event Super Seribu di dunia yaitu China, Indonesia, Malaysia, dan juga All England jadi ini kesempatan mereka pertama di Super Seribu untuk meraih pon terbaik kita melihat bahwa antusiasme pencerita bulu tangkis sudah tidak perlu diragukan tiket yang online sudah terjual 100% dalam waktu 24 jam itu membuktikan bahwa antusiasme para BL untuk menyaksikan langsung di istora sudah tidak bisa dipungkiri lagi dari panitia kami masih menyiapkan alokasi 10% tiket kurang lebih 500-600 tiket dapat dibeli langsung di tiket box di istora Senayan jadi para backhand and lover yang belum kebagian tiket secara online kami undang untuk hadir di istora Senayan di tiket box setiap harinya kami juga disini menambah keragaman tenen dari UMKM-UMKM untuk meramaikan tempat makan yang kami buat sangat nyaman bagi seluruh para band and lover dan seluruh supporter yang hadir di istora Senayan kami juga menghadirkan adanya pertunjukan-pertunjukan harian yang di luar area indoor istora Senayan sebagai bentuk sport entertainment yang diusung oleh kami di Indonesia Open kali ini kita juga ada mural show yang akan berlangsung selama 3 hari jadi mural itu ada gambar yang akan dibuat oleh para karikatur-karikatur Indonesia untuk meramaikan kegiatan ini juga kemudian kami juga ada pertunjukan musik baik tradisional maupun kontemporer di luar area kita menghibur seluruh para badminton lover yang beristirahat atau yang sedang menunggu pertandingan-pertandingan yang belum mulai mereka dapat menyaksikan di beberapa sudut-sudut spot pot yang memang sudah kita siapkan untuk adanya pertunjukan-pertunjukan semoga acara kegiatan hiburan ini menambah kesan bagi para pengunjung yang menyaksikan kapal api grup Indonesia Open 2023 kami sangat ingin meninggalkan satu penangan manis untuk seluruh para badminton lover yang hadir di istora karena kemungkinan besar ini menjadi kegiatan Indonesia Open terakhir di istora Senayan sebelum berikutnya kita pindah ke stadion internasional multifungsi yang sedang sedang dalam proses finishing yang mungkin bernama Indonesia Arena tetap di kompleks GBK jadi kami mengundang seluruh para badminton lover yang belum membagi tiket untuk hadir meramaikan menyukseskan dan membuat istora bergelora kembali demikian dari saya Pak Bruto terima kasih terima kasih Pak Bruto artinya orang penamaian kapal api grup Indonesia Open tahun ini mungkin menjadi warisan yang akan kita kenang terus disinilah kita berharap lelar demikian bisa dikuasai pemerintah pemerintah rumah juga kita berharap lalu teman-teman media bisa menulis sisi-sisi tidak hanya dari sisi pertandingan tapi juga dari sisi-sisi tadi dari sisi hiburan dari sisi UMKM artinya orang inilah sebuah ekstravaganza bagi lelar di Indonesia tepuk tangan dulu terutama kapal api di Indonesia tahun 2023 baik disini sudah ada para jambuan kita ada Jocok ada Fadiyan ada Gregoria juga ada Daniel yang pertanyaan pertama saya tunjukkan kepada pemain yang dekat dengan saya dulu itu Jocok Jocok terakhir tahun lalu tahun-tahun bulan awal tahun ini ya Daniel sukses menjadi juara di Ternam Main Indonesia Masar kira-kira bagaimana nih rasanya kembali ke istora dengan gairah baru dengan sengat baru untuk bisa naik kelas tidak hanya menjadi juara dari Ternam Main Level 2 tapi juga menjadi juara di Level Seribu silahkan Jocok gimana persiapannya ya pastinya antusias karena baru beberapa bulan lalu juga akan main di istora di Indonesia Master dan minggu ini akan bertanding lagi di istora untuk Indonesia Open yang ya kita tahu semua mungkin Indonesia Open adalah salah satu pertandingan terbaik juga di dunia dengan penonton yang luar biasa juga dan Super Seribu juga jadi saya harap dengan pengalaman terakhir pemain di istora yang puji Tuhan bisa juara sehingga itu bisa menjadi modal yang positif buat saya bertanding di Indonesia Open kali ini terima kasih Jodo apalagi hari minggu kemarin temen Jojo juga Antoni Sinisbar Ginting susah menjadi juara di Kamen Singapura Open artinya telah memberikan tetapan motivasi bagi pemain-pemain Tunggal Putra untuk bisa tidak mengkalah dengan Ginting untuk merebut gelar juara di sektor Tunggal Putra baik terima kasih Jodo berikutnya kepada Sidi Fadiyah Silva Ramadanti sudah siap 5 pertanyaan saya sebentar ya saya buka oke Fadiyah pertanyaannya saya gampang apa harapan Fadiyah tentu bersama Apriyani R.A. Radio untuk tampil di Ternamen Kapal Apri Indonesia Open tahun 2023 dan bagaimana peta kekuatan di sektor Tanda Putri saat ini silahkan Fadiyah harapannya bisa jadi juara karena di rumah sendiri banyak yang support dan kalau kekuatannya pasti merata apalagi ini race olimpik jadi semuanya benar-benar siap dan mau menang semuanya siap siap oke terima kasih Fadiyah kita tunggu bagaimana kita tunggu bagaimana kiprapa di area Apri ini Ternamen Kapal Api Group Indonesia Open tahun 2023 berikutnya nyebrang ke sebelah kanan untuk Gregoria Mariska ini sebuah pertanyaan menarik bapak pertama sudah ketemu langsung Kurslar Laving kata sindu memang di dua pertemuan terakhir agar Indonesia ini bisa mengalahkan pemain India kira-kira bagaimana nih persiapan Gregoria apakah kemenangan dua kali kemenangan menjadi modal penting untuk bisa mengalahkan sindu di pertandingan di Istora silahkan Gregoria dan bagaimana aduan modalnya untuk menghadapi petanginan besok silahkan walaupun dengan kemenangan di pertandingan tapi saya gak mau apa ya istilahnya anggap remeh lawan pastinya lawan sudah mempersiapkan yang terbaik juga untuk pename ini dan saya gak mau kalah sih saya mempersiapkan yang terbaik juga siap oke terima kasih Terakhir buat Daniel ya kemarin memang di tengah di Singapur juga kondisinya kurang optimal juga tampil di Malaysia dan Singapur ketika akan tampil di kapal big group Indonesia pun kira-kira gini bagaimana kondisi terakhir dan persiapannya apalagi sebagai juara di Indonesia masa lalu tentu masih diingat untuk bisa menjadi tambahan motivasi Indonesia tampil lebih hebat lagi di kapal big group Indonesia pun silahkan kalian ya kondisi saya sama Leo belum 100% maksimal tapi ya kita disini mau ngasih yang terbaik buat Indonesia walaupun kondisi kami kurang baik tapi kami berjuang untuk Indonesia bisa supaya kami bisa kasih yang terbaik buat Indonesia baik terima kasih pulang di Adil Patin yang memberikan penampilan terbaik buat Indonesia baik kita akan segera membuka sesi tanya-jawab silahkan ke penonton media oke silahkan terima kasih selamat siang saya Adil Fribati dari Raja Wali Televisi pertanyaan saya untuk atlet-atlet Jojo kemudian Siti Padilla Georgie dan juga Daniel untuk target pribadi di event Indonesia Open 2023 ini seperti apa kemudian khusus untuk ini Neng Georgie melihat dari performa yang cukup menanjak beberapa turnamen terakhir dari sektor ganda putri yang selama ini kita tahu sektor ganda putri tunggal putri sektor tunggal putri yang selama ini mungkin dilihat sebelah mata namun Georgie mampu kalau kata badminton lover istilahnya sobat weekend beberapa turnamen terakhir apa namanya target di Indonesia Open seperti apa dan bagaimana strategi untuk mengalahkan ataupun ketika bertemu dengan pemain 4 dunia sebut saja ada Akane kemudian Jan Yuve Anseong dan juga Taizuyin dan juga untuk Daniel saat ini sektor ganda putra tengah menjadi sorotan yang biasanya di turnamen-turnamen ganda putra selalu menjadi tumpuan Indonesia tapi selama tur ASEAN ini sedikit ada penurunan bagaimana Daniel melihatkan ganda putra dan terkait dengan peta persaingan ganda putra kemudian melihat ganda putra Cina saat ini Wang Chan dan pasangannya yang notabene itu masih satu landingan dengan Daniel yang tengah menanjak bagaimana melihatnya terima kasih silahkan Tidak 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 targetnya berapa Tidak target putra oke dari mana dari mana dari kiri dulu oke Fadya dari mana oke oke Fadya silahkan Fadya targetnya juara amin oke cukup sama sama targetnya juga juara juara oke belah kanan Tidak mau memberikan yang terbaik dan mau pikirin one matchnya dulu karena lawannya semuanya susah tapi punya target sendiri sih untuk apa ya menantang diri sendiri untuk bisa lebih jauh lagi baik ada strategi khusus tadi untuk lawan 4 besar itu jujur mereka itu pemain yang bisa dibilang punya konsistensi yang sangat tinggi di setiap tournament pastinya itu apa ya semua yang mereka punya tuh levelnya itu tinggi semua gak cuma mungkin level permainan tapi mungkin mental dan apa ya kekuatan secara fisiknya itu dengan match jadi mungkin untuk sekarang aku bisa bilang aku akan coba belajar terus aja dulu karena tiap posisi aku sekarang belum bisa dibilang yang puji Tuhan tapi belum bisa dibilang yang 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 stabil atau gimana kita kan belum juga jadi aku coba sebaik mungkin untuk tetap belajar di setiap apa ya turnamen bahkan di latihan semoga dengan adanya waktu yang lumayan apa ya lama sampai olimpik nanti semoga bisa aku menekatnya dengan baik oke terima kasih kemana Daniel apa sekarang di sektor Danda Putra ya mungkin beberapa pertandingan terakhir Danda Putra hasil otoran maksimal ya karena apa ya di masing-masing dari kami itu kondisinya belum 100% masih banyak ada yang tendalai dengan cedera tapi ya untuk di Indonesia Open ini kami siap tampil maksimal buat kasihan terbaik buat Indonesia khususnya kami Danda Putra pengen apa tunjukin kalau di Indonesia Open ini kami bisa mengaprasi hasil yang maksimal oke terima kasih berikutnya silahkan dibantu piknya selamat siang saya Regi dari Mompas mau tanya pertama untuk keempat atlet lebih ke bagaimana mindset kalian menghadapi turnamen ini apalagi kan ini perhitungan untuk poin olimpik ya lalu kedua untuk Jojo Jojo kan di awal tahun ini meraih juara Indonesia Master ya tapi setelah itu di turnamen-turnamen selanjutnya hasilnya kurang maksimal apa sih problem yang dihadapi oleh Jojo dan bagaimana cara bagaimana cara mengatasi problem itu karena mau mungkin Jojo pasti akan jadi andalan gitu untuk di olimpi adil Paris 2024 baik langsung jawab sekarang untuk pertandingan ini ya mindsetnya akan naik di pertandingan ke empat kalau buat aku lebih mencet ke jaga fokus dan pikirannya setiap match harus lebih konsisten karena kan setiap pemain setiap lawan pokoknya menang tapi tetap bagus kita ngontrol kejalan kita sendiri ya makasih Sergi mindsetnya berapa kurang lebih sama sama Pak Dia kuncinya dipikiran sih karena apa yang biasa kalau pikiran kita kekuat dan kita bisa mengendalikan diri bisa bikin bagus dan enak mainin juga ya amin semoga di Indonesia semuanya bisa keluar kemudian 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 tunggu oke ya kalau dari selalu dari mesin sama 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 terimu kita penatian bareng Pertanyaan kedua, ya memang saya akui juga dari setelah habis juara di Indonesia Master secara pribadi juga Maksudnya ada catatan lah untuk saya pribadi juga sama kos soal hasil-hasil yang mungkin masih kurang memuaskan di beberapa utang yang terakhir Tapi ya ada beberapa hal yang menjadi satu juga sama parti dan itu terus kita kembali lagi, kita perbaiki lagi Dan terus berusaha juga untuk pertanyaan yang kedepan Jadi tetap memaksimalkan kesempatan yang ada juga dan berusaha yang terbaiki Siap, terima kasih Udah lagi? Silahkan? Oke, silahkan Pak Daniel, Daniel, oh sabit, masih ketinggalan tadi Silahkan Niel Udah Niel ya? Maaf, silahkan Baik, terima kasih saya Timur Arief dari Indopos Online di Polaidi Pertanyaan saya untuk Mbak Siti Fadya Di awal kemunculan kan Mbak Siti bareng Mbak Amri cukup spektakuler ya dengan permainan speed and power-nya Kemudian bisa langsung masuk ke lima besar dunia gitu Namun belakangan terakhir sepertinya musuh-musuhnya sudah mulai membaca nih permainannya dari Mbak Siti yang speed and power tadi Pertanyaannya sebetulnya bagaimana nih strategi Siti ke depan kalau bergobrol sama NPR nih kira-kira masukkan bagian seperti apa ke Mbak Siti gitu Mengingat mungkin teman-teman kalau lawan-lawan sudah pula membaca ya tekniknya dari Mbak Siti sama Mbak Afri Kemudian kalau Mbak Siti Fadya melihat drawing Indonesia Open kan ini babak pertama lawan Jerman Kemudian babak kedua mungkin akan ketemu sama pasangan Thailand Dan yang ketiga nih quarter final akan ketemu sama Yuki Sayaka dari Jepang Nah mungkin ada strategi khusus nggak melawan pasangan Jepang ini yang kita kenal sangat ulang Terima kasih Oke silahkan Mbak Siti 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 Ya kalau dari pola permainan pertama muncul kan emang lawan-lawan belum tahu Ya mungkin secara-cara kan karena lawannya itu aja di setiap pertandingan kalian berupa lawannya pasti dari Ya masih itu aja sampai seterusnya Mungkin ya akhir-akhir ini kita kurang konsisten Sebenarnya kalau kebaca atau gimana kita juga sebenarnya udah sama-sama tahu juga pola lawannya gimana Jadi bukan lawan yang membaca pola kita Cuma kita kurang konsisten aja di akhir-akhir ini Sama kalau masukkan telepon ini ya tetap harus percaya diri terus Karena terus dan menikmati setiap prosesnya Kalau mikirin lawan sih satu-satu dulu aja termatch dulu karena kan Ya lebih kepikiran yang digagak fokus dulu jangan yang terlalu menggubu-gubu tetap dikontrol Sudah Oke satu lagi Oke silahkan Saya ingin mau tanya ke Pak Armand Pada hari ini kita berdiri kekontrol asli sejak hari Pada hari ini juga berdiri kekontrol asli sejak hari Pada hari ini juga berdiri kekontrol asli Dari online maupun online Berdiri kekontrol asli sejak hari Kemudian tadi saya bilang ini adalah lagu Indonesia Open Seorang itu sudah konfirmat Apakah itu sudah konfirm tahun depan bahwa Indonesia Open Atau berarti Indonesia Open Arena Estadium yang baru jadi Pak Indonesia Arena Baik Saya jawab yang terakhir dulu Pak Kalau buat konfirm atau tidak Selama stadionnya ready kita pasti tidak bersama Pak Karena dari kapasitas yang dilihat disini Saat ini kita hanya bisa memakai kurang lebih 6.000 seat 6.000 seat kapasitas dari 7.000 yang ada Dikarenakan 1.000 itu kita pakai untuk keperluan FOH Jadi adanya kamera Kemudian adanya bagian perangkat pertandingan yang harus ada disiapkan tempat Sehingga mengurangi kurang lebih 1.000 seat Nah dengan adanya stadion multifungsi yang baru Kita harapkan kita bisa pindah kesana Karena kami melihat sendiri bahwa animo masyarakat pembeli tiket sangat besar Artinya para badminton lover yang mau menyaksikan pertandingan ke stadion Itu animonya sangat besar Sehingga kami akan pastikan kalau menang lokasinya tersedia Kami akan pindah ke Indonesia Arena yang baru Ya tadi mengandai jumlah tiket kurang lebih 500-600 Yang saya sampaikan ke Bapak tadi Disini karena kapasitas perang lebih 6.000 seat Jadi kami masih punya alamat hasil 10% Diantar 500-600 seat Demikian penjelasan tadi saya Terima kasih Baik Terima kasih teman-teman media Dan demikian acara Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih